Halo, semangat pagi, selamat datang di channel Sugesti Sukses 13. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema yang ketiga, cara memelihara organ peredaran darah manusia, pembelajaran yang kedua. Mari bersama kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke adik-adik, langsung saja yuk kita simak tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, kalian coba perhatikan ya, Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita lutung kasarung, bawang merah dan bawang putih, keong emas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjami buku. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan perpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Nah, dari cerita tadi, sikap baik Udin apa yang perlu diteladani? Iya, yaitu sikap baik hati Udin ketika meminjamkan buku cerita. Kemudian, sikap baik Edo yang perlu diteladani apa? Iya, adalah ketika Edo meminta izin dahulu dan tidak lupa berterima kasih ya. Jadi, ini merupakan sikap baik Udin dan Edo yang perlu kita teladani bersama. Nah, alasannya apa kita harus meneladani sikap Udin dan Edo? Karena Udin dan Edo saling menghargai sesama teman. Selanjutnya, coba kalian amati cerita bergambar yang ada pada pekosiswa halaman 102 dan 103. Kakak bacakan ya, hal pisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu sikansil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan sikansil. Saat sikansil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, sikansil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan sikansil merasa geram ingin segera menguji kecerdikan sikansil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan sikansil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan sikansil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bahwa hanya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kansil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kansil menjawab, Uuuuh! Nah, kesepakatan antara Raja Siput dan kansil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kansil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lombor sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kansil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. Satu, dua, tiga. Si kansil memberikan komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kansil melompat. Berlari sekencang-kencangnya. Setiap lima puluh langkah, dia berseru. Dimana engkau Siput? Uh, uh, jawab Siput yang berada di depannya. Si kansil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kansil berseru. Dimana engkau Siput? Uh, uh, kembali terdengar jawaban Siput telah berada di depannya. Si kansil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kansil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan sambil mengeruntu dengan nafas terengah-engah. Sang kansil pun berkata, Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal. Setelah itu, sang kansil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan Siput. Sekarang, tinggallah Siput-Siput itu bergembiranya ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, berdasarkan cerita bergambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Bagaimana pendapatmu terhadap sikap tersebut? Kalian bisa tuliskan ya hasilnya dalam buku tema siswa kalian. Hasil simpulannya yaitu, tepat, tokoh yang memiliki sikap sombong dan pongah adalah si kansil. Sikap sombong yang dimiliki kansil tidak baik. Jangan pernah sombong terhadap kemampuan yang kita miliki. Karena apa adik-adik? Di atas kemampuan kita masih banyak lagi orang yang memiliki kemampuan yang lebih hebat lagi. Di atas langit, masih ada langit. Oke, selanjutnya, dari cerita bergambar yang sudah kita amati dan baca tadi, kita dapat simpulkan bahwa cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian, perpaduan gambar, dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Langkah-langkah membuat cerita bergambar yaitu, yang pertama, menentukan ide, gagasan, atau tema yang akan dibuat. Kemudian, menentukan karakter tokoh utamanya, dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Langkah yang ketiga adalah membuat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian, masing-masing bisa dikembangkan. Langkah yang terakhir adalah, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa kancil itu termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas empat ruang, yaitu dua atrium dan dua ventricle. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna, serta cabang-cabang dari pengguluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia yang lain? Yuk coba kalian cari informasinya pada sumber bahan bacaan yang lain atau dari sumber internet. Hewan yang pertama adalah kucing. Organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah, kolesterol. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya adalah dengan mengajak si kucing itu berolahraga. Kemudian, ada hewan ikan. Organ peredaran darahnya sama ya, jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darahnya adalah amebiasis atau infeksi amuba. Cara memelihara kesehatannya adalah dengan memberi makanan yang sehat dan vaksin. Hewan yang ketiga adalah burung. Organ peredarannya, jantung dan pembuluh darah. Gangguan yang bisa terjadi pada burung adalah gangguan jantung. Cara memeliharanya adalah dengan memberi makanan yang sehat dan vaksin. Nah, adik-adik, demikian tadi pembelajaran yang kita lalui bersama. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa dapat kalian pahami dengan baik materinya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.